Fazrias, dosen kehutanan Universitas Jambi, resmi menyandang kelar Doktor Ekonomi pada ujian promosi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJAH pada Selasa 31 Juli 2023. Dalam ujian promosi dokter ini, Fazrias mengangkat judul disertasi yang berjudul Analisis Pendapatan Petani Hasil Hutan Bukan Kayu, Pola Kemitraan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, dan Strategi Peningkatannya di Provinsi Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi Baru pada ujian promosi Doktor Ekonomi pada Selasa 31 Oktober 2023, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Fazrias, yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Jambi ini, resmi menyandang kelar Doktor Ekonomi dengan mengangkat disertasinya yang berjudul Analisis Pendapatan Petani Hasil Hutan Bukan Kayu, Pola Kemitraan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, dan Strategi Peningkatannya di Provinsi Jambi. Bertindak langsung sebagai Ketua dalam sidang ini, Prof. Dr. Junaidi SEMSI, Sekretaris, Prof. Dr. Johannes SEMSI, Penguji, Prof. Dr. Nasri Bahtiar MS, Dr. Haja Zulfaneti SEMSI, dan Dr. Insinyur Hamzah MSI, Promotor, Prof. Dr. Haji M. Rahmat R. SEMS, dan CEO Promotor, Dr. Muhammad Safri SEMSI. Dijelaskan oleh Sekretaris Sidang, Prof. Dr. Johannes SEMSI, bahwa disertasi yang diangkat oleh Fazrias ini, mengangkat tentang hutan, tepatnya hasil hutan non-kayu, di mana konteks penelitiannya ini sangat kontekstual, jika berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa dalam disertasi ini, Promovendus melihat adanya suatu kelompok yang bisa meningkatkan hasil hutan non-kayu. Disertasi ini tentang hutan dan hasil hutan non-kayu. Tentunya konteks penelitiannya ini sangat kontekstual, bila kita berbicara dengan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya adalah konteks SDGs. SDGs itu sustainable di parlamen GULS. Jadi, beliau melihat ada kelompok yang bisa diperdayakan untuk meningkatkan hasil hutan non-kayu. Walaupun ada kemampuan, menurut dia perlu dikuatkan bagi bagaimana model kebeteraan antara kelompok dengan industri di gilin. Sekiranya itu keundikan ini. Sementara itu dijelaskan oleh Fazriya bahwa dirinya mengangkat disertasi ini dikarenakan 90 persen hasil hutan merupakan non-kayu. Akan tetapi, sektor pembangunan hutan selama ini orientasinya kayu. Ia juga mengatakan bahwa hasil hutan non-kayu ini sebenarnya sangat komparatif, dekat dengan masyarakat. Sehingga kemitraan yang dibangun oleh KPH menjadi salah satu pintu masuk bagaimana pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan bisa dianggap menjadi pengangkatan potensi dari hasil hutan non-kayu. Jadi, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan 90 persen potensi sumber daya hutan itu adalah hasil hutan non-kayu. Tapi skema pembangunan setor hutan selama ini orientasinya kayu. Di saat kayu sudah habis, memanglah saatnya kita untuk berubah kepada pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan non-kayu secara komparatif, dia sangat dekat dengan budaya masyarakat. Maka, kemitraan yang dibangun melalui KPH ini menjadi salah satu pintu masuk bagaimana pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan itu bisa dianggap melalui pengangkatan potensi dari hasil hutan non-kayu. Bagaimana peranan KPH? Di sinilah posisi KPH menjembatani kelemahan-kelemahan dari petani. Petani lemah dalam on-farm, pantau produksi, informasi harga, teknologi, sampai kehindir. Maka KPH punya peranan penting di sini. Bagaimana kelemahan ini selama mengelola hasil hutan mayu bisa ditutup oleh KPH. Tapi, tidak itu cukup saja. Agar KPH ini bisa lembaga di tingkat tapak lebih kuat, maka didukung oleh kebijakan lebih kuat juga. Kelembagaan KPH ini harus kuat. Kalau KPH ini tidak kuat, aspek kebijakan, kewenangan, SDM-nya, maka saya rasa HHBK-nya tidak akan menjadi ikon produk kehutanan. Akan kalah dengan selalu ikon dengan kayu. Pada saat pembacaan hasil ujian promosi Doktor Ekonomi ini, Fazrias berhasil meraih nilai A dan saat ini telah resmi menyandang gelar Doktor Ekonomi. Lilis Carlina, Jet TV, melaporkan.